Banyak yang gak tau bahwa saya bisa sekolah karena saya disupport keluarga besar Jadi saya bisa seperti sekarang tuh bener-bener fight Tapi banyak orang pikir lah Malah dia tak tahu apa soal kesusahan Dia tak tahu soal apa Orang berpikir kadang-kadang saya tuh mukanya boleh gitu ya Kuliah di Singapura, di Sekolah Rahop, mereka pikir kadang-kadang saya tuh dari keluarga yang Oh karena dia keluarga berada lah, jadi mukanya boleh, jadi bisa seperti sekarang Banyak yang gak tahu ya, keluarga saya tuh bukan keluarga yang, keluarga saya tuh keluarga yang dibawa rata-rata banget loh Jadi kalau orang bilang broken home ya saya produk broken home sebenarnya Dari umur 3 saya gak ada bapak misalnya Ibu saya kerja arsitek tapi sejak di PHK tahun 98 gak ada kerja tetap sebenarnya Banyak yang gak tahu bahwa saya bisa sekolah karena saya disupport keluarga besar Jadi Jadi saya bisa seperti sekarang tuh bener-bener fight Bener fight Tapi banyak orang pikir lah Malah yang dia tak tahu apa-apa soal kesusahan Dia tak tahu soal rakyat Emang orang ini pernah makan di warung, pasti makan di hotel Ya Rasanya Warteg adalah hidupku padahal Tapi banyak yang gak tahu Itu sih Yang orang gak tahu soal saya Saya pikir itu sih Orang kadang-kadang ngelihat saya dari casing lu aja Jadi begitu dari casing mereka ah Ini gak deket dengan saya Ya Padahal ya Sama saya dengan teman-teman sekalian Bahkan Mereka sering bilang sama anak-anak muda yang mahasiswa yang masih Bah aku kayaknya hidupku berat ya Karena aku kayaknya memandang nih Tapi aku bilang Hp kau aja tuh Waktu nyaman kuliah Dengan hp Aku mau dibandingkan gitu ya Ada wangi sebetulnya Baru mereka bilang Oh gitu ya Hatinya harus fight Wajarnya wajar Itu saya percaya Dan banyak orang juga bilang Turun ke Barta Langsung politik itu karena Wah ini pasti orang hidupku ini Orang ahok Nah guru saya tuh satu Buku Jadi saya banyak belajar cara politik Knowledge hukum Semuanya banyak dari buku Saya tuh gak punya mentor Mentor saya buku Jadi orang bilang Ah dia ini ditanggap sama ini aja Buku Jadi dari kecil Saya itu kalau bicara Pakaian Dan apa segala macem Gak ada mewahnya Tapi yang saya selalu mewah Dari ibu saya yang si beber Itu makanan sama buku Jadi kalau buku Ibu saya tuh gak pernah Nawar Beli Beli Suka beli Jadi kalau misalnya Ma Sepatu mulai yukil deh Temen-temen Tahun ngajaran baru Beli sepatu basket baru ini Ibuku biasanya Nunda-nunda Atau belaga-belaga Budek Jadi kalau buku Gak sih Itu banyak orang gak tau Mereka bikin ibu saya Happy-happy ya Ternyata ya Ya gak sedih banget Tapi ya Banyak sebenarnya yang Gak Gak normal Untuk Yang saya tangkap ya Kuat-kuat Satu Sebenarnya Sekuat-kuatnya kita Kita gak bisa percaya Cuma kekuatan kita Kita harus percaya kekuatan yang besar Itu kekuatan sampai cinta Itu saya yakin Karena di hidup saya Dan di keluarga besar saya Banyak hal yang kayaknya udah mustahil Tapi dengan bantuan Sampai cinta Itu bisa kejadian Kedua Yang saya lihat Banyak orang yang punya uang Punya kekuasaan Tapi Manfaat buat masyarakatnya Kemaslahatan buat masyarakatnya Itu gak ada Dan saya semakin Terbuka matanya Sudah saya Indonesia mengajar di Pulau OT Sebagai guru Saya guru relawan Indonesia mengajar di Pulau OT Setahun Nilai yang saya petik adalah Begitu pulang dari Indonesia mengajar Dan saya retrospect ke belakang Apa yang saya pelajari Yang saya pelajari Cuma satu kalimat Sehebat-hebatnya orang Lebih hebat orang yang ngasih manfaat ke orang Jadi percuma tuh Kayak saya bilang kan Kan guru saya di buku Kalau semua yang saya pelajari di buku Gak saya ucap Gak saya praktek Gak saya perjuang Percuma Apa yang kita punya Pustakaan gede-gede Gak ada guna Sebenarnya jadi kiloan aja Jadi itu yang saya pelajari Jadi Dan harus Kadang-kadang di politik Indonesia Yang penuh Ketidak idealan ini Emang jadi berat Karena harus ngomong terus Kok gini, kok gini, kok gini Apalagi kultur kita Bangsa Indonesia kan sebenarnya Gak suka Mencari Gini Kita kan gak suka berprasangka Dan gak suka mencari lawan Ini kan kultur budaya bangsa kita Nah ini akan bertuburkan Dengan kondisi Banyakin gak ideal Soal korupsinya Soal birokrasi yang gak efisien Soal ketidakadilan Jadi kan pilihannya antara dua nih Antara kita diem aja Dan berharap ini berubah Sendiri Bagaimana cara itu juga gak ngerti Atau kita ngomong Meskipun orang jadi kayak Ih kok kau begitu sih Ih kok dia begitu sih Sok tau kali dia Sudah bikin apa dia pas ini Jadi komentar-komentar gitu secara alamnya akan terjadi Jadi saya gak pernah di pusing dan ambil hati Sebenarnya Kalo orang yang mencipir-cipir itu biasa Apalagi di politik Politik Kalo kita sedikit-sedikit baper Pasti kita harus ubah Ya Apalagi kan generasi muda Lebih muda Menurut saya ini lebih baperan sebenarnya Karena mungkin lebih terbuka komunikasi lebih ambah Persepsi soal diri sendiri itu lebih terbuka secara umum Jadi lebih baper Lebih menantap lah Lebih menantap Tapi happy Kita bawa senyum aja Boleh senyum aja Bawa senyum aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih